Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan teo elektronik channel kali ini kita punya servisan TV LED merek polytron 32 inci kita akan coba tes nyalakan dulu tv-nya TV ini mati total LED indikator atau displaynya tidak nyala kita akan coba balik dulu TV LED polytron dengan TV PLD 32 D7511 kita akan bongkar dulu TV-nya selamat menikmati selamat menikmati TV-nya sudah kita bongkar karena TV ini mati total pertama-tama yang kita cek adalah di bagian blok power supply-nya kita akan lepas dulu blok power supply dan ini adalah blok power supply-nya blok power supply-nya menyatu dengan blok mainboard tidak terpisah kita akan coba cek tegangan yang ada di blok power supply ini kita akan coba cek tegangan yang ada di elko primer atau elko besar terlalu sekitar 300 volt sepertinya untuk blok power supply-nya tidak ini adalah tegangan light inverter sekitar 45 volt 12 volt 12 volt dan ini adalah tegangan 5 volt standby-nya 12 volt dan ini adalah tegangan 1,15 volt dan ini adalah tegangan 3,3 volt sepertinya tegangan terukur drop tidak ada sama sekali tegangan 3,3 ini terhubung langsung ke IC chipset ini kita akan coba ukur di test point tegangan 3,3 apakah shot ke ground kita taruh prop hitam di ground dan prop merah di tegangan 3,3 kelihatan jarum bergerak dan akan kita coba balik dan darum juga bergerak sepertinya memang positif shot tegangan 3,3-nya penyebab tegangannya drop kita akan coba ukur kapasitor kecil ini apakah ada yang short kapasitornya terukur short dan yang satunya lagi dan ini tidak tidak short kita akan coba lepas salah satu kaki kapasitor yang terukur short tadi untuk memastikan apakah kapasitor yang short atau chipsetnya salah satu kaki kapasitor tadi sudah kita copot kita akan coba ukur kembali di test point-nya sepertinya masih short karena masih terukur short berkemungkinan yang bermasalah adalah chipsetnya kebetulan kita juga punya mesin yang sama dengan tipe ini PLD32D 7511 kita akan coba ukur di test point tegangan 3,3 apakah short untuk sekedar perbandingan kelihatan jarum bergerak kita coba balik jarum hanya bergerak sedikit tidak full seperti member aslinya tadi kita akan coba cek dulu tegangannya terutama di tegangan 3,3 volt tegangan 3,3 hadir dan ini tegangan 1,1 juga hadir tegangan 5 volt stand by dan ini adalah tegangan 12 voltnya dan untuk tegangan light inverter terukur sekitar 37 volt normal 37 sebelum kita tes ke panel kita akan rapikan dulu mesinnya selamat menikmati 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 mesinnya sudah kita rapikan kita akan tes nyalakan kelihatan LED indikator berkedip dan ini masih dalam posisi standby kita akan coba on kan dan Alhamdulillah di layar pun sudah tampil logo pelitron sepertinya ada yang aneh logo pelitronnya terbalik otomatis gambar juga ikutan terbalik berkemungkinan penyebabnya adalah mainboard yang kita ganti walaupun dengan tipe yang sama tapi datanya berbeda karena data berbeda kita akan coba pindahkan IC from mainboard bawaan ke mainboard pengganti ini kita akan coba copot dulu IC nya IC nya sudah kita copot dan IC from mainboard bawahnya juga sudah kita copot selanjutnya kita akan coba pasang ke mainboard pengganti sebetulnya tanpa memindahkan IC from nya untuk membalikan tampilan gambar kita juga bisa merubah settingan mirror nya yang ada di menu factory setting tapi karena TV ini masih dalam keadaan terbuka pasalahnya kita juga tes IC from nya dan ini adalah penampakan IC chipset yang ada di bawah head sync atau pendingin IC memory nya juga sudah kita pindahkan TV nya sudah kita rapikan dan sebelum kita rapikan tadi kita sudah tes nyalakan TV nya dan Alhamdulillah setelah pemindahan IC from untuk tampilan logo sudah tidak terbalik lagi kita akan coba cek tampilan menu nya sudah normal demikianlah video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati